Senang banget karena keinginan semua orang gue kasih punya punya anak yang masya Allah lucu. Terima kasih. Dan baby Amina bahkan menjadi rebutan keluarga besar orang tuanya. Bagaimana tidak Amina begitu lucu dan mengemaskan hingga Aurel juga kerap gemas dengan anaknya sendiri. Memiliki anak yang begitu dicintai banyak orang, tampaknya Aurel dan Ata berkeinginan untuk menambah momongan. Lalu, akankah Aurel berencana memberi adik untuk Amina yang baru berusia 7 bulan? Ini senang banget karena keinginan semua orang gue kasih punya punya anak yang masya Allah lucu. Terima kasih ya kakak. Terima kasih dadah kakak. Ada nanti doain ya kakak. Dadah kakak. Amina yang lucu dan mengemaskan menjadi primadona bagi keluarga dan juga masyarakat. Pasalnya, ia lahir dari pasangan orang tua yang merupakan sama-sama anak sulung dan menjadi cucu pertama di keluarga kedua orang tuanya. Pihak keluarga pun sepertinya menginginkan kehadiran seorang cucu lagi. Namanya anak baru satu pasti kan merencanakan untuk kehamilan kedua dan seterusnya ya. Maksudnya, tapi kan belum tahu kapan ya. Terserah mereka lah sedikasinya. Mereka juga pasti gak nunda gitu. Tapi karena lihat Aminahnya lucu, siapa sih yang pasti gak pengen punya anak lagi. Support kalau kita sih lebih ke gak mau ikut campur hal terlalu jauh ya. Pokoknya kita gak mau ikut campur tapi kita tetap support anak-anak dalam keadaan apapun. Karena kita namanya anak kan apapun itu pasti kita akan selalu meng-support apapun keputusannya gitu. Jadi tapi gak pernah kayak, oh harus gini harus gitu nanti anaknya kasihan kan. Kan mereka udah berumah tangga jadi udah punya urusannya sendiri gitu. Dan ya gitu sih. Sementara itu, pasangan yang menikah pada 3 April 2021 ini baru mengadakan acara Tedak Sinten 7 Bulanan Baby Aminah. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga Aurel seperti Anang Hermansyah, Asanti hingga Chris Dayanti. Menariknya dalam acara tersebut, Aminah tak memilih mic dari barang-barang yang telah disiapkan. Padahal, sang ibu dan keluarga berharap Aminah akan menjadi seorang penyanyi. Aminah justru memilih kamera, make up dan uang. Kendati demikian, Atta dan Aurel tetap bersyukur dan mendoakan yang terbaik untuk buah hatinya itu. Ada banyak yang dateng, rame-rame. Seneng banget karena memang, apa ya, karena aku orang Jawa juga kan gitu. Jadi memang dari aku kecil, aku kejumulan juga ada Tedaksitan. Sampai waktu Arshi juga waktu itu ada Tedaksitan. Jadi aku pengen Aminah juga bisa kayak aku gitu. Dia, dan dia juga harus tahu budayanya kita gimana. Sebenarnya, semoga Aminah bisa menjadi pribadi yang baik. Selamat yang selehat. Anak yang berlati sama orang tua. Dengan norma-norma yang diajarkan tadi ya. Dari intipatinya, acara dari berbagi. Saat sama orang tua. Terus menginjak tanah, ya itunya. Selalu humble, ya. Jadi kata mama dede kan bagus banget acara ada di sini. Melajarnya kita, apa? Untuk membumi. Membumi. Dan tidak boleh sombong. Kamera. Pertama kamera, terus makeup. Sama duit, maka sih. Sama duit. Ada artinya enggak sih, Kak? Dari pilihan Aminah sendiri tadi? Ada artinya enggak sih dari pemilihan yang tadi? Kalau pilihannya dari kamera, mungkin jadi penerus bapaknya mau, nak. Jadi YouTuber. Ataupun tadi yang kedua juga dia pilih makeup. Ya makeup itu kayak mamanya. Dan satu lagi tadi selajar dulu. Artinya dia cewek banget lah. Ya wajah tadi duit. Sama kayak mamanya. Sama kayak mamanya. Jadi semoga duitnya nanti rejekinya lancar. Oke, ya makasih. Bisa berbagi buat sesama. Kecintaan Aurel pada sang buah hati membuatnya sering mengabadikan momen tumbuh kembang baby Aminah. Bahkan Aurel yang gemas dengan Aminah pun kerap membagikan foto dan video Aminah di akun sosial medianya. Bagi Aurel, mendokumentasikan setiap momen penting Aminah sangat berarti baginya. Sehingga kelak Aminah sudah besar dapat melihat foto dirinya yang dikelilingi oleh banyak orang yang mencintainya. Ya supaya nanti kalau misal foto kan kalau di ini ada perkembangannya gitu. Mulai dari lahir sampai 7 bulan kemarin. Emang pengen sih, emang pengen. Jadi nanti kalau ada foto-fotonya dia tuh nanti kalau dia udah besar dia bisa lihat. Oh aku tuh sebulan segini, umur dua bulan segini, tiga bulan segini. Jadi buat memang buat? Iya buat koleksi ya, dokumentasi lucu biar lucu aja gitu. Setiap bulan ya Kak? Iya setiap bulan. Jadi nanti pengennya pas sampai dia umur setahun sih gitu. Tidak. Tidak. Tidak.